Intro Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Oke, nah di video kali ini videonya cukup unik nih, kenapa? Karena di video ini saya tidak akan memberikan sebuah dalam tanda kutip petua kepada kamu seperti biasa Sebuah nasihat kepada kamu seperti biasa Tapi di kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan Yang seringkali ditanyakan oleh para penggemar dari Pagar Kehidupan Betul Jadi mulai saat ini, saya berencana di setiap hari minggu Saya akan memberikan sebuah video hasil dari tanya jawab kamu via email kepada saya Jadi mulai saat ini, kamu bisa bertanya jawab apapun kepada saya mengenai kehidupan kamu Di email tanyapagarkehidupan at gmail.com Nanti pertanyaan kamu akan langsung saya jawab menggunakan video seperti ini di hari minggu setiap minggunya Menarik bukan? Oke, langsung aja kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh kamu di Pagar Kehidupan Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman saya sendiri Dan mungkin pertanyaan ini juga ditanyakan oleh kamu ya Kenapa saya memberikan channel ini dengan nama Pagar Kehidupan? Sebenarnya pertanyaannya sepele tapi jawabannya cukup dalam nih Pagar Kehidupan Saya sebenarnya memberi nama channel ini Pagar Kehidupan bukan tanpa sengaja atau bukan tanpa sebab ya Jelas saya memberikan nama Pagar Kehidupan itu sendiri pun ada maksudnya Maksudnya adalah begini Saya percaya teman-teman bahwa yang namanya kehidupan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya pikiran Saya juga sangat percaya sekali, sangat yakin sekali Bahwa pikiran manusialah, pikiran kitalah yang akhirnya menentukan nasib kita sendiri di kemudian hari Nah pikiran kita ini menurut saya, menurut keyakinan saya sangat bisa dirubah Nah intinya adalah setiap video motivasi dan inspirasi yang saya bagikan ke kamu Itulah yang saya harap bisa merubah pikiran kamu So, sebagai pagar yang juga bisa merubah kehidupan kamu Nah maka dari itu, saya menganggap motivasi saya ini seperti halnya sebuah pagar Kalau pagarnya pun benar, kamu pun insya Allah pikirannya benar, kehidupannya pun akan benar Gitu alasannya ya Oke pertanyaan berikutnya yang ada kaitannya juga dengan saya Apa sih yang menginspirasi saya sebagai seorang Aryan Surya membuat pagar kehidupan? Wah pertanyaannya bagus ya Yang menginspirasi saya sebenarnya hal yang sederhana teman-teman Saya pengen dengan keunikan yang Tuhan kasih kepada saya Yaitu saya bisa punya kemampuan yang baik dalam berbicara dan memberikan inspirasi Saya ingin kehadiran saya berguna buat orang lain Dan saya pun juga ingin adanya saya sebagai sahabat kamu Bisa menginspirasi kamu untuk mencontoh saya Kalau saya bisa berguna bagi orang lain seperti yang kamu lihat sekarang ini Saya pun ingin kamu bisa mencontoh saya untuk menjadi manusia yang juga berguna bagi banyak orang Seperti yang saya bilang di video pertama saya di pagar kehidupan Bahwa setiap orang itu unik teman-teman Keunikan kamu itulah yang harus kamu pakai Sama seperti saya Untuk menolong banyak orang Karena itu berarti kamu memenuhi takdir Tuhan Untuk menolong banyak orang Dengan talenta Dengan keunikan diri yang ada dalam diri kamu Yang bisa kamu gunakan Untuk berguna bagi banyak orang Itulah inspirasi saya Mendidikan pagar kehidupan Pertanyaan berikutnya adalah Bisakah manusia itu berubah Seandainya dia memiliki masa lalu yang suram Atau mungkin masa kini yang suram Jawabnya Sangat bisa berubah Bagaimana caranya? Caranya adalah cukup sederhana Seperti yang saya bilang di awal tadi Kamu harus merubah sudut pandang kamu Harus bisa merubah pola pikir kamu dulu Yang tadinya salah Menjadi benar Itulah fungsinya pagar kehidupan Itulah fungsinya saya sebagai sahabat kamu Berdiskusi bersama kamu Supaya kamu yang tadi pikirannya salah Menjadi jauh lebih betul Sehingga kalau pikiran kamu benar Kamu pun nasibnya akan benar Karena pikiran Itu ibarat kacamata Kalau kacamatanya pas Nasib kamu pun pas Nah ada juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan Sebenernya pertanyaan yang ada hubungannya sama sedekah Ada salah satu orang di pagar kehidupan Yang suka memberikan komentar sinis Ketika saya membahas sebuah topik tentang sedekah Kamu bisa cari sendiri di bagian komentar di Youtube Kamu akan menemukan orang tersebut Yang selalu berkomentar panjang lebar Mengeluhkan Kenapa ya gue ada bersedekah Tapi kok bukannya malah gue jadi bagus Nasibnya malah jadi semerawut Nah pertanyaan berikutnya adalah Kamu sudah bersedekah Tapi kok nasibnya masih jelek Penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya simple Orang bersedekah Mereka caranya salah Itu penyebabnya Kamu bersedekah Memang pasti dibalas Tapi Kalau sedekahnya kamu iringi dengan keluhan Kalau sedekahnya kamu iringi dengan menggerutu Kalau sedekahnya kamu iringi dengan cacimaki kepada Tuhan Jangan pikir sedekah itu pun akan menjadi berkah buat kamu Dan dibalas Untuk bisa sedekah itu balasannya maksimal Saya ajarkan bagaimana Betul Gunakan doa Kamu doakan orang yang kamu sedekahi Dan kamu pun juga berdoa Apa sih keinginan kamu setelah kamu bersedekah Dengan kamu berdoa Berarti kamu sudah menembarkan cinta kasih Nah ketika cinta kasih itu keluar dari dada kamu Balasan sedekah itulah yang akan keluar kepada kamu Secara maksimal Jadi bagi kamu yang suka mengeluh Kenapa kamu sudah sedekah Tapi nasibnya makin brutal Sialnya gitu ya Perhatikan bahwa keluhan kamu itulah Yang sebenarnya membuat balasan sedekah kamu Jadi terkesan Tidak ada Perbaiki ganti keluhan Dengan syukur dan doa Ada juga pertanyaan yang ada hubungannya dengan sedekah Tapi kali ini berhubungan dengan ibadah ya Ini sebenarnya topik yang ingin saya bahas panjang lebar nanti di sebuah video Tapi izinkan saya untuk membahas pertanyaan ini Dengan cara atau dengan jawaban yang cukup simpel ya Pertanyaannya adalah Saya sudah banyak beribadah Tapi kenapa kok hidup saya makin semrawut Apakah Tuhan tidak sayang kepada saya Jawabannya begini Tuhan itu memberikan kehendak bebas pada manusia Salah satu bukti Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia adalah Turunnya para nabi Untuk memberikan pilihan Apakah kamu mau mengikuti kami Ataukah kamu mau menjadi orang yang kufur Atau menjadi orang yang tidak nurut sama ajaran kami Nah pilihan yang dibawa oleh para nabi ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas Kehendak bebasnya kamu inilah yang sebenarnya pilihan kamu Kamu beribadah Kalau tidak ikhlas Karena Tuhan Kamu sama seperti Kucing Kenapa? Karena kucing akan selalu ada di rumah kamu Selama kamu kasih makan dia Betul gak? Kalau kamu beribadah hanya untuk Tuhan Kamu ikhlas Kamu tidak akan menggerutu Jadi intinya sama Seperti sedekah tadi Kalau sedekah kamu menggerutu Kalau sedekah kamu mengeluh Balasannya pun tidak akan maksimal Sama seperti beribadah Kalau kamu beribadah ada maunya Tidak ikhlas kepada Tuhan yang maha besar Jangan harap ibadah kamu akan memberi dampak kepada kamu Saran saya Cobalah beribadah secara ikhlas Dan syukuri kebesaran Tuhan yang sudah terjadi pada kamu Salah satunya Mungkin kamu masih diberikan umur sampai saat ini Untuk mendengarkan nasihat dari saya Bukankah itu sebuah berkah? Oke itu aja teman-teman Yang bisa saya jawab untuk pertanyaan di minggu pertama ini Nah ingat Bagi kamu yang pertanyaan mau saya bahas Atau mungkin bahkan pertanyaan kamu Mau saya jadikan sebagai topik video Kamu kirimkan aja pertanyaan kamu ke email Emailnya adalah Tanya pagar kehidupan At gmail.com Sekali lagi ya Tanya pagar kehidupan At gmail.com Setiap pertanyaan yang masuk Akan saya pilih Dan akan saya jadikan sebagai topik video Atau mungkin Akan saya jawab Seperti video berikut yang kamu dengarkan ini Setiap hari minggu Dalam berupa Jawaban-jawaban yang pastinya Menginspirasi kamu Dan juga banyak orang Oke Saya tunggu email dari kamu Keep spirit Keep sharing And keep loving Bye bye